Suatu persegi panjang, panjangnya sama dengan X dan lebarnya sama dengan Y dan X tambah Y sama dengan 2A Berapa luasnya agar mencapai maksimum? Berarti di sini, luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar Di sini panjangnya yaitu X dan kemudian lebarnya adalah Y Kemudian sama dengan data dari X tambah Y sama dengan 2A Jadi di sini X ditambah Y sama dengan 2A Kita buat menjadi Y sama dengan atau boleh juga X sama dengan 2A dikurang X Jadi kita masukkan di sini X dikali dengan Y nya kita ganti 2A dikurang X Kemudian kita kalikan X dikali 2A menjadi 2AX Kemudian X dikali min X menjadi min X kuadrat Di sini kita dapatkan A nya bertanda negatif berarti dia maksimum Berarti soal ini memang benar yaitu mencapai maksimum Kemudian kita mencarinya, kita bisa memakai rumus langsung Luas sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C Per min 4A Sama dengan B nya yaitu yang komponen di X ini adalah 2A Berarti 2A kuadrat dikurang 4 dikali A nya adalah min 1 Dan di sini komponen di C nya, koefisien untuk C tidak ada Berarti kali 0 Per min 4 dikali A A nya yaitu min 1 Di sini kita dapatkan hasilnya yaitu Hasilnya adalah A kuadrat Apabila kita ingin mencari nilai X dan Y nya Kita bisa memakai rumus Jadi di sini kita mencari X nya Yaitu karena fungsi ini adalah fungsi dalam X Di sini kita mencari X nya memakai rumus min B Per 2A Jadi sama dengan min B B nya yaitu 2A Berarti min 2A Dibagi dengan A di sini adalah rumus Sedangkan A di sini adalah dari soal Jadi hati-hati Di sini adalah 2 dikali A nya ini adalah min 1 Jadi ini adalah dikali min 1 Maka sama dengan A Jadi luas ini mencapai maksimum pada saat X nya sama dengan A Dan apabila kita ingin mencari Y nya Kita masukkan Y nya sama dengan 2A dikurang X Berarti 2A dikurang A Berarti sama dengan A juga Dan apabila kita ingin mencari luasnya Kita akan dapatkan hasil yang sama Luas itu yaitu X dikali Y Di sini X kali Y Yaitu A dikali A menjadi A kuadrat Kita dapatkan hasil yang sama Atau bisa juga kita mencarinya Dengan cara persamaan ini kita masukkan Berarti 2A dikali X X nya kita dapatkan A Jadi 2A dikali A Dikurang dengan X kuadrat Di sini X nya adalah A Berarti A kuadrat Maka kita hasilkan dapat yaitu A kuadrat juga Jadi banyak cara Jadi silahkan memakai cara salah satunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!